Palu dilanda gempa berkekuatan 7,4 skala Richter pada 2018 silam. Tsunami setinggi hampir 6 meter dengan kecepatan 800 km per jam menerjem pantai Talise. Bangunan luluh lantak, listrik mati, telekomunikasi pun terputus. Tak hanya tsunami, gempa itu pun memicu liquefaksi di beberapa kawasan. Rumah-rumah tenggelam di telan tanah menyisakan getir bagi warga yang selamat. Badan Informasi Geospasial atau BIG menerjunkan tim Satuan Reaksi Cepat untuk melakukan rapid mapping atau pemetaan cepat. Berkoordinasi dengan BNPB, tim ini melakukan pemetaan cepat di area terdampak bencana. Tim menggunakan drone untuk menyisir area sekaligus mengambil potret udara. Peta yang dihasilkan dimanfaatkan untuk membantu evakuasi korban. Selain itu, dengan membandingkan peta wilayah terdampak dengan peta sebelumnya, pemerintah dapat menghitung aspek kerugian dan menentukan korban terdampak yang memerlukan bantuan. Pemetaan cepat barulah satu bagian kecil dari fungsi informasi geospasial pada penanggulangan bencana. Sobat Geo tahu nggak manfaat informasi geospasial lainnya? Indonesia sering mengalami berbagai bencana. Taukah kamu apa itu bencana? Bencana adalah semua peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non-alam maupun manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia merupakan hal yang wajar mengingat lokasi Indonesia yang berada di cincin api pasifik. Letak Indonesia yang berada di titik pertemuan tiga lempeng tektonik yang senantiasa bergerak membuat Indonesia rentan terhadap bencana seperti gempa, tsunami, gunung meletus, dan longsor. Bencana alam belum dapat diprediksi secara tepat kapan bisa menimpa. Maka penting bagi kita yang hidup di Indonesia untuk memahami potensi bencana dan berusaha menanggulanginya. Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang memperhatikan risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Informasi geospasial dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut. Pertama, tahap penetapan kebijakan pembangunan. Dengan adanya peta dasar mendetail yang dipadukan dengan peta potensi bencana dan peta-peta tematik lain, kita bisa menyusun kebijakan rencana tata ruang yang berbasis kebencanaan. Contohnya, dengan tidak memberikan izin mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai, lerek curam, ataupun jalur sesar gempa. Hal tersebut perlu dikendalikan demi menghindari timbulnya banyak korban saat bencana alam terjadi. Selain itu, kebijakan juga perlu ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana akibat kelalaian manusia seperti longsor dan banjir. Untuk mendukung kesiap siagaan bencana, informasi geospasial dapat dimanfaatkan dengan menganalisis jalur-jalur evakuasi yang tepat termasuk dimanfaatkan untuk sistem peringatan dini. BIG juga ikut aktif loh dalam mendukung sistem peringatan dini. Data-data yang dipanen dari stasiun pemantauan pasang surut dan GNSS dimanfaatkan untuk mendukung Indonesia Tsunami Early Warning System atau Inetuse. Itu adalah sistem peringatan dini bencana tsunami. Pada tahap tanggap darurat, informasi geospasial digunakan dalam penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan penyelamatan. Pemetaan cepat masuk dalam tahapan ini. Lebih jauh lagi, informasi geospasial yang dihasilkan pemetaan cepat juga bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana yang terjadi mengajarkan kita agar kita bersahabat dengan alam. PETA mencatat informasi-informasi penting agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Sudahkah Sobat Geo mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing? Yuk kita pelajari bersama melalui PETA. Terima kasih telah menonton!